Anda mengingatkan bahwa ada catatan-catatan dari para hakim konstitusi itu, ada catatan-catatan yang harus diperbaiki tentang demokrasi Indonesia ke depan. Saya menyampaikan dan bertanya, kalau soal catatan-catatan pasca pemilu itu selalu ada Pak Ades. Selalu ada. Saya sebagai media mengawal dan melihat perkembangan kepemiluan ini, itu selalu ada catatan. Masalahnya catatan-catatan itu dikerjakan tidak. Misalnya ada koreksi A, apakah A itu sudah dikoreksi sampai berjalanan pemilu selanjutnya? Tidak. Jangan-jangan pemilu selanjutnya malah ada catatan AB. Begitu, kemudian CD, dan lain sebagainya. Masalahnya catatan-catatan ini hanya tinggal menjadi catatan-catatan, dan mungkin akan diangkat lagi kalau pada era kampanye selanjutnya, untuk menyinggung-nyinggung calon yang pernah punya catatan misalnya gitu kan. Tapi tidak pernah akan terjadi perbaikan. Itu beberapa hal yang kita pahami, Prof. Bagaimana Anda melihat? Iya, ini yang memang harus mendapatkan catatan yang amat sangat serius. Mengapa Mas Indra, saya mengatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat membahayakan. Yang sangat, apa ya, menimbulkan was-was kita semua. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kita berpemilu, gitu ya, melakukan pemilu presiden, di mana konsen yang luar biasa dari para guru besar. Itu bukan drama, Mas. Tapi pemilu ini dramaturginya luar biasa. Nah, konsen dari para guru besar itu menunjukkan bahwa ada etika yang luar biasa dilangkat. Ketika menyerempet ke konstitusi, dan konstitusi pun seolah-olah bisa ditabrak begitu saja, itu yang namanya intelektual, para guru besar, punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan. Nah, ini yang memang harus direspon secara serius. Maka pemilu ini buat saya belum selesai. Dalam arti bagaimana memberikan legasi untuk pemilu yang akan datang, gitu ya. Apakah kita nanti mengalami hal yang sama, kan gitu. Untuk supaya tidak mengalami hal yang sama, maka dihentaskan. Permasalahan krusial, termasuk mengapa harus mengubah-ubah peraturan di saat tahapan pemilu itu dilakukan. Termasuk juga bagaimana menghentikan pola rekrutmen, gitu ya, rekrutmen penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, di saat-saat kita menjalankan tahapan pemilu. Itu sangat tidak tepat. Jadi, siklus itu harus diubah. Tidak dalam keadaan tahapan. Lalu juga mungkin sudah saatnya mengatakan bahwa semua yang dipilih oleh pansel itu untuk komisi-komisi baik KPU RI maupun Bawaslu RI dan seterusnya, tidak perlu dibawa ke DPRN. Karena itu domainnya eksekutif, bukan domainnya legislatif. Jadi, kita betul-betul back to presidensial, gitu ya.